Halo teman-teman, balik lagi bersama di Gaming TV di sini, oke oke oke, jadi ya, waktunya ngapain? Waktunya buat summon, oke, nah, oke jadi di video kali ini, saya mau melakukan summon, tuh ada summon retapnya, yaitu adalah Poseidon Water, jadi inilah dia, aku persembahkan teman-temanku si Dewa Lautan, nah, Poseidon Water, jadi Poseidon Water ini, dia adalah tipe attack, ya teman-teman ya, kalau mau lihat seperti maka Poseidon Water itu, nah, dia seperti ini, dan ini tim bonusnya, dia ada Xenos yang Water sama yang Tropeus, oke, jadi ketika atribut bonus yang terpenuhi, oke, kalian bisa mendapatkan attack sebesar 10% dan defense 10%, oke, dan mari kita lihat, mari kita lihat teman-teman, ada berapa jenis Poseidon di sini, oke, mana kamu sayang, mana kamu sayang, mana kamu Poseidon dan, bisa diketik ya? Tuh, aku cari baca-baca di atas sih Biasanya di atas sih, my bad my bad ini Ternyata disini Ternyata ada 2, eh 3 Maaf, ada 3 jenis Poseidon Yaitu ada yang Water sendiri, ada yang Light juga, dan ada yang Duck Teman-teman, oke Mereka mendapatkan bintang 5 Semuanya, oke Ratingnya pun bagus Dan disini kalian bisa mendapatkan dari Advanced Egg Hatching, maupun Special Egg Hatching, oke Jadi disitu bagaimana kalian bisa Mendapatkan si Poseidon Ini teman-teman, oke Langsung saja kita summon Tapi sebelum itu, baik kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe video ini Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video Dari Adi Gaming TV Dan jangan lupa untuk like Subscribe, like, komen, dan share Ya teman-teman Oke, apa yang aku punya disini Yes, mari kita mulai 18.000 Diamond Plus 1 Legendary Egg Dan beberapa Egg secungguh-cungguh yang lain Teman-teman Mari kita lihat Dengan 18.000 Diamond Kira-kira bisa mendapatkan Poseidon Water Atau tidak Karena ini chance-nya Semoga saja dapat Oke Suspense Habiskan saja Oke, inilah dia yang pertama Mari kita sikat-skip Apakah langsung dapat Dan Oh Ternyata dapatnya Water memang Tapi sayang ini Yang Jet Dragon Teman-teman Bukan yang Poseidon Oke It's okay Kita coba lagi yang ini Teman-teman Apakah bisa mendapatkan Si Poseidon Dan hasilnya Dapatnya Tigris No Bukan ini yang kita cari Yang ku cari adalah Si Poseidon Peace kasih aku Poseidon Dan Oh Tidak Ternyata cukup susah Untuk mendapatkan Poseidon Ya teman-teman Dan Yap Oke Aku sudah mulai panik Teman-teman Aku sudah mulai panik Jangan-jangan Kali ini Tidak bisa mendapatkan Poseidon Oke Mari kita buka Yang terakhir ini Dapat Liso Baby Dragon Oke Masih ada yang terakhir Satu lagi teman-teman Kita coba buka Satu-satu aja deh ya Soalnya tadi udah gagal Oke Aku harap sih bisa dapet sih Masa 18 ribu gak dapet Biasanya 12 ribu Itu bisa dapet loh teman-teman Tapi karena Mungkin lucknya itu jelek Oke Mungkin lucknya itu jelek Hari ini oke Makanya itu Gak bisa dapetin sih Poseidon Water Karena aku harap disini Bisa dapet sih Karena Stok diamondku Sudah habis teman-teman Oke Ih Risa dapet Mud Dragon itu Ya Tidaknya Meskipun dapet Jet Dragon yang Water Itu tadi Bisa buat Mastery lah ya Jadi ya Sebagai Pelipur Lara lah Oke Ini dia Satu kali lagi Oh Ini dia Pasti Jet Dragon Teman-teman Telur Biasa 3 kali crack Pasti Jet Dragon Oke Mari kita lihat Jet Beam Salah Beam Abracadabra Oh ini pasti Jet Dragon Aku gak bisa Eh bukan Jet Dragon Apa itu namanya Poseidon Apa aku bilang kan Wuuuuh Bisa Bisa Dapetin Poseidon Teman-teman Hehehe 18.000 diamond Dapet 2 bintang limas Jauh ini teman-teman Oke Lumayan Lumayan Apakah bisa dapetin lagi nanti Oh belum tentu Belum tentu teman-teman Siapa tau dong Atau malah Dapet bagus lagi Aku masih punya Satu Legendary Egg Yang aku tunggu-tunggu Siapa tau Dapet naga baru Disana Dan yap Ternyata Diamondnya Tidak cukup Teman-teman Sayang sekali Jadi Kita harus Segera Beralih Ke Hatching Oke Dan disini Untuk summon Milikku pun Juga Masih kurang ya Teman-teman Jadi aku gak bisa Summon Milik Oke Kita langsung Disammon Di Mysterious Egg Gini teman-teman Kira-kira Dapet apa Yap Dapet Mutant Oh Ada Holy Egg Ada 2 Dapet dari Hadiah Tadi teman-teman Dan Hmm Sudah Ditebak Dan hasilnya Benar Bentar Mengecewakan Teman-teman Oke Ada Fire Egg Mari kita lihat Tidak ada Tanda-tanda Dari bintang 5 Teman-teman Yah Sepertinya Lucknya ini Sudah habis Sudah terlalu Dipush Ini lucknya Ya Seperti ini Ada Earth Juga No Aku punya 2 Earth Juga gak ada Yang nyangkut Bintang 5 Mungkin mereka takut Untuk masuk Kedeku Teman-teman Karena pasti gak Keurus ya Gitu mungkin Oke Dapet apa ini Dan ternyata Oh Dapet Marshmallow Dan ini yang terakhir Teman-teman Ini adalah Legendary Egg Oke Disini kalian udah pasti bisa Dapatkan bintang 5 Tapi gak tau Bintang 5 nya itu sama Tidak teman-teman Gitu lah Jadi kita Berikan dia goyang dulu Dulu aja lah Oke Berikan dia goyang dulu Setelah itu Mari kita Sikap Oke Kita lihat bintang 5 Apa yang kita dapatkan Dari Legendary Egg Hah Dapet Titan Baby Dragon Sayang sekali Teman-teman Tapi Oke Kita bisa Gunain dia Untuk mastery Oke Oke Apakah ada Beberapa lagi Dan no 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 Tidak ada teman-teman Yap Apakah disini ada Tidak ada juga Apakah aku Punya Uang Clan Coin Ternyata Kurang 600 Lagi teman-teman Untuk bisa Dapetin Clan Coin Oke Kurang 600 Lagi Teman-teman Banyak sekali Yang kurangnya Oke Kita bisa Dapet ya Oh Sayang sekali Kurang ternyata Oke Oke Mari kita Sikat Teman-temanku Yap Dapet Poseidon Yang water Oke Very good Oke Mari kita Lihat Dapetnya Mana dia Mana dia Dan mana dia Sambil balok Belum aku GB Teman-teman Banyak benda GB Oke Dapetnya adalah Jet Dragon Yang water Aku sangat butuh Sekali yang water Emang ya Teman-teman Karena disini Aku mau gunain Mastery Oke Mastery Si dia Sudah Dapat teman Mastery Oke Kita Sikat Sekalian Mana dia Mana dia Mana dia Sudah punya Banyak Sudah punya Banyak Jadinya Mari kita Gunakan Dia Untuk Mastery Oke Nih Biaya Mastery Itu 2.4.000 Ini 5.6 Ini teman-teman Yang dibutuhkan Dan 50 Book Amoru dan bisa dia teman-teman Mari kita cekat dan bingdo akhirnya level 6 kita pilih skill masternya disini aku sih pilihnya atx speed aja deh nah pokoknya bisa dirimakan nah nanti baru kita tingkatkan pilih yang mana nanti yang terakhir pas aku sekitar jeph pasti jeph teman-teman ini soalnya jeph cuma 12300 teman-teman kurang ya kan kurang untuk jadi kompetitor kekurang teman-teman Oke untuk yang selanjutnya aku punya apa aku punya apa dan ini dia aku punya jeph Poseidon Oke kita lihat skillnya Poseidon Oke kalau sudah the mana of the sea into a water cat attacking enemies this attack and crash its user attack 50% game man sul dan spread cowoknya itu ada 7 target cowoknya full-down nya 20 butuh mana cuma dua wah ini cocok sekali teman-teman kalau dia digunakan di client dungeon Oke karena client dungeon tuh kepala dari misalnya itu banyak sekali teman-teman Oke pedagogy attack from random enemies this attack increase its user attack 50% dan atknya pun jemputnya bisa nambah 50% lagi cooldownnya sebesar 10 detik Oke dan ketika ratenya pun juga bisa increase untuk skill yang ketiga dan ini yang terakhir 6 atau lebih target increase panel damage 125 mantul memang dia naga untuk di ya untuk dimana ya itu untuk di client dungeon naga ini sangat cocok sekali teman-teman kalau kalian dapat naga ini jangan ragu-ragu untuk di GB teman-teman ya Oke kemudian kita jalan ke Titan Oke tuh latutah tentu mereka akan berakhir sebagai materi nanti teman-teman aku mau sikat dulu mau saman sekali lagi untuk episode sendiri eknya teman-teman teman-teman jadi kalau absurda jendari ek aku nanti bisa dapetin si ini teman-teman untuk bisa kalau aku dapet si babak bukan kamu ini 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 nggak papa Oke lemuris nggak papa ataupun si kamari Oke jika aku bisa dapetin kamari mungkin aku akan GB kamari ini teman-teman jadi salah satu attacker ku teman-teman ya tetapi kalau semisal gagal dapetin kamari itu nanti mereka mau aku naikin ke si dia Oke dia mau aku urus lagi nih di maknas ini Oke jadi ini data seperti itu teman-teman niatnya tapi nggak tahu nanti mungkin semoga aja minggu depan bisa saman eh apa namanya bisa melakukan saman untuk absurda jendari ek aku berharap sih bisa dapet sih berharap ya yang berharap kan juga gak apa-apa teman-teman ya enggak matuk wih bagus-bagus seharusnya lumayan sih oh oh dapat ketika demikian tadi ternyata mantul jiwa oh wow nice you nice you nice you nice you nice you tut oke main banget lagi nanti nanti temen-temen jadi sebelum aku buat videonya farming dulu ternyata ya bagus lah lumayan nah dapat-dapatnya ya ya enggak bisa kok dapetinnya Oke jadi teman-teman sekian dulu untuk video Samen Dragon Vilek m-nya teman-teman ya aku berhasil dapetin Poseidon hanya dengan membutuhkan diamond sekitar 16.000 lah yang kata sampai 18.000 lah ya 16.000 dapat dua itulah jet baby Dragon sama yang ini Samen retapnya adalah Poseidon jadi dengan ini aku berhasil mendapatkan koleksi naga baru Oke meskipun aku gak bisa dapetin semua jenis dari Poseidon water tapi it's Oke aku bisa dapetin salah satu dari Poseidon Oke sampai disini dulu aja untuk video Samen dari Adi Gaming TV jangan lupa untuk like subscribe dan komen temen-temen jangan lupa juga untuk di-share dan bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih temen-temen yang sudah mau nonton juga dengan suka rela oke membuang kuota kalian demi menonton videoku semoga sih kalian lancar dan segala keinginan kalian bisa segera terpenuhi di tahun ini maupun di tahun depan temen-temen ya Oke tidak ada kata lain yang bisa gue ucapkan selain terima kasih dan sampai jumpa di video Adi Gaming TV selanjutnya dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax